Halo sahabat semuanya, ketemu lagi di video kali ini dan masih tentunya di blog kamar ku youtube channel dan kali ini kita akan mengulas bagaimana cara pasang jack xlr ataupun juga banyak yang menyebutnya dengan jack canon ya penampakannya seperti ini, ini adalah jack untuk male dan juga jack female untuk penampakan female nya seperti ini biasanya terdapat pada mixer dan juga beberapa perangkat audio lainnya yang biasanya menggunakan ataupun juga sebuah koneksi xlr penampakan female nya seperti ini, itu biasanya kita dapat sepasang ya jadi kalau kita pasang pada sebuah kabel ini terdapat satu pasang bagian male dan bagian female jadi untuk koneksi satu sama lainnya kita bisa sering jumpai pada power ya untuk input balance ataupun juga input balance terus juga untuk di mixer sendiri ini biasanya terdapat untuk colokan xlr yang digunakan untuk penggunaan mic dinamik dan juga mic condenser untuk mic condenser sendiri itu biasanya menggunakan catuan daya yang lain itu phantom power dan untuk mic dinamik seperti ini biasanya menggunakan 3 pin kalau untuk jenis mic yang build up tapi kalau untuk yang lokal disini ada 2 jenis mic saya contohkan ini untuk lokal lokal biasanya hanya menggunakan 2 pin saja jadi untuk pin 1 ground itu disatukan dengan pin 3 ya jadi pin 3 dan satunya dijadikan sebagai ground nah biasanya seperti ini kalau untuk mic lokal itu biasanya dijual sudah satu paket jadi dalam pemasangannya itu antara pin 1 ground dan pin 3 digabung sedangkan untuk koneksi yang lainnya biasanya terdapat soket seperti ini pada rangkaian audio yang lain itu biasanya terpisah ya oke bagaimana cara pemasangannya nah disini kita akan lihat ada pin-pin ya di depan dari jack xor ini penampakannya seperti ini dan ini satu pasang satu paket kita akan soldir agar tidak salah dalam penyembungannya jadi makanya buat sahabat semuanya jangan lupa terus simak videonya dan koneksi antara SLR dan juga Akai itu yang mono itu caranya itu tetap ya digabung antara ground dan juga pin 1 ya nah kita lihat disini ada pin 1, 2, dan 3 penampakannya pada jack female seperti ini pin sahabat bisa lihat ya dengan jelas pin 2 itu adalah plus dan pin 1 adalah ground dan pin 3 ini sebagai ground cadangan ya dan kita langsung saja pada prakteknya kita buka dulu jacknya biasanya di dalamnya terdapat seal ataupun juga pelindung kabel ya biar tidak goyang seperti ini kita buka aja langsung nah pada dalam jacknya tersendiri ini yang sudah saya buka itu sama juga ya ada panduannya itu ada pin 1 pin 2 dan pin 3 jadi kita berpatokan bahwa untuk pin 2 adalah untuk plus dan pin 1 untuk ground dan pin 3 untuk ground keduanya atau bisa untuk penggunaan mono bisa digabung antara pin 1 dan pin 3 untuk pasangannya juga sama saja kita buka aja dulu sama saja tidak ada yang berbeda jadi jangan sampai salah ya sahabat semuanya nanti pasangnya antara dari pin min apa dari pin 1 ke pin 2 pin 2 ke pin 3 gitu kalau pemasangannya salah maka tidak akan berfungsi nah kita buka seperti ini bentuknya oh iya perhatikan pin juga disini pin 1 pin 2 pin 3 jangan sampai pemasangannya terbalik dengan lupa juga buat sahabat semuanya ya jangan lupa subscribe channel ini untuk hubungan anda semuanya untuk perkembangan channel ini dan disini saya sudah siapkan kabel audio ya ini kebel audio yang cukup bagus ini kabel jenis kenari dan kita buka dulu kabelnya pelindungnya dan di dalamnya ini ada seal atau kabel pelindung yang cukup kuat ya kalau jenis kabel yang cukup bagus itu biasanya memang sangat kuat dalamannya karena untuk meredam apa noise ataupun juga meredam sinyal-sinyal yang mengibatkan dengung dan yang lain-lain kita buang dulu ini untuk bagian kainnya lalu disini ada tiga kabel ada ground ada ground ada kabel putih sebagai ground duanya untuk pin 3 dan plusnya saya menggunakan yaitu kabel biru dan untuk pelindungnya kita pakai untuk groundingnya ya grounding utamanya atau kita solder kebin 1 oke langsung saja kita lihat disini ada pin 1 pin 2 pin 3 kita langsung solder pada pin masing-masing tapi jangan lupa sebelum itu masukkan dulu kabelnya karena ini biasanya hal yang sering kejadian kita lupa untuk memasukkan dulu pada selongsong jacknya akibatnya nanti kalau sudah disolder kita harus buka ulang lagi dan kita ulangi lagi dari awal langsung kita solder dulu untuk pin 1 ground kita solder dulu dengan kuat kita kasih timah dulu selanjutnya kita pasang pin plus yaitu kabel biru pada pin 2 dan selanjutnya kabel ketiga yaitu yang putih kita solder ke pin pin nomor 3 seperti ini oke kalau dirasa cukup kuat kita langsung pasang saja pada selongsongnya selongsong bagian depan lalu kita kencangkan biar kuat dan kita pasang dulu pelindung dalamnya agar tidak mudah goyang dan tidak mudah tercabut kita pasang langsung sesuai dengan dudukannya nah seperti ini kalau dirasa cukup kuat kita langsung saja pasang dan untuk pasangannya di ujung kebelian yang lainnya kita akan sambung lagi dengan cek mail ataupun juga untuk bagian laki-lakinya sama saja kita mengulang seperti yang tadi di awal ya ada pin 1 pin 2 pin 3 dan kita masukkan lagi ke selongsongnya seperti ini dan kita buka lagi kabel yang akan kita seldir seperti ini kita buka lagi ya prosesnya mengulang dari awal lagi ya sahabat semuanya sama seperti tadi sama seperti tadi yang pasti pemasangan juga tidak jauh berbeda kita kasih dulu kita kasih dulu timah ataupun tinol pada ujung kabel masing-masing biar cepat menempelnya pada jek XLR ini seperti ini secukupnya saja oke kalau dirasa belum cukup kita tambah lagi ini dan kalau sudah cukup kita langsung saja solder ke jack yang pasangannya nah untuk memudahkan penyolderan saya pasang di jack yang sebelumnya sudah terpasang ya seperti ini jadi ini ingat lagi satu ground yang kedua adalah plus dan yang ketiga adalah ground cadangannya kita pasang langsung kita solder kembali masing-masing dipin yang sama seperti tadi jack pasangannya agar bisa terkoneksi dengan baik apabila ada salah penyambungan maka kabel yang dibikin atau yang kita bikin ini tidak akan berfungsi dengan baik oke sahabat semuanya seperti ini kita solder aja langsung di pin masing-masing ingat ya sekali lagi jangan sampai salah pin 2 itu sebagai plus disini saya menggunakan kabel biru pin nomor 3 saya menggunakan kabel putih sebagai ground cadangan dan bagian sil atau pelindung kabel saya gunakan untuk ground ya dan untuk pembikinan kabel ini sendiri ini berguna untuk kabel microphone untuk mixer audio untuk penggunaan dynamic ataupun juga bisa menggunakan mic condenser ya sama saja seperti ini dan untuk beberapa koneksi yang lain seperti penggunaan crossover penggunaan audio prosesor penggunaan rangkat-perangkat yang lain sebetulnya kebanyakan menggunakan koneksi XLR seperti ini jadi pada dasarnya sama saja skema pemasangan kabelnya seperti ini jadi tetap kita menggunakan pola ataupun juga panduan seperti tadi pin 1 untuk ground pin 2 untuk plus dan pin 3 sebagai ground cadangannya ya nah ini kita pasangkan seperti ini dan pembuatan sebuah kabel penggunaan jack XLR sudah selesai kita buat jadi terima kasih sahabat semuanya ini kita coba dulu seperti ini pemasangannya maka untuk mikrofon terima kasih buat sahabat semuanya yang sudah menyimak video ini jangan lupa share like komen dan subscribe dan tentunya saya mengharap sekali dukungan anda semuanya untuk perkembangan channel ini selalu tentunya silahkan berkomentar untuk pemikiran tutorial tutorial yang lainnya dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati